Jadilah anak soleh yang memahami Al-Quran dan mengamalkannya Barang siapa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran Dan mengamalkan apa-apa yang berada di dalam Al-Quran Al-Bisah Makaikan Kepada kedua orang tuanya Tajan sebuah mahkota Di hari kiamat Itulah anak yang bisa membanggakan orang tuanya Besok diomil kiamat Al-Fatihah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan seandainya bukan kerana rahmatnya Allah yang diberikan kepada engkau ya Muhammad. Terima kasih. 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 yang lebih itulah orangnya siapa orangnya Tomah bin Ubairinya jadi Allah langsung yang akan menanamkan yang akan memberi tahu yang akan memahamkan memberi tahu kepada orang yang tidak mengetahui syaratnya kita harus betul-betul belajar Al-Qur'an betul-betul paham terhadap Al-Qur'an Al-Qur'an betul-betul mengamalkan isinya Al-Qur'an makanya sampai harus kencang harus sungguh-sungguh enggak boleh separuh-separuhnya kalau sampai betul-betul iman kepada Allah iman kepada malaikatnya Allah iman kepada kitab-kitabnya Allah iman kepada Rasul-Rasulnya Allah iman kepada kodak dan kodarnya Allah iman kepada hari kiamat harus betul-betul bersungguh-sungguh belajar Al-Qur'an karena sebaik-baiknya kita umatnya Gending Nabi Muhammad adalah umat yang sungguh-sungguh dalam belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya Al-Qur'an 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 Cahaya seribu bulan Yang dimasukkan oleh malaikat Kedalam hati seorang hamba pilihan Atas perintah Tuhannya Mancar dengan dahsa penuh cinta Menembus relum-relum jiwa yang telah penuh nista Berubah jadi terang penuh kasih sayang Itulah Laylatul Qadar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!